Inisiasi pebuatan Inclinometer Jangkih ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Fakultas Fokasi ITS dan PT Teknindo Geosistem Unggul pada awal September lalu. Dan pada tanggal 10 November 2021, bertempatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Inclinometer tersebut telah selesai dibuat dan diuji coba. Paduruh Direktur PT Teknindo Geosistem Unggul Wahyu Kuswanda, Inclinometer bermanfaat untuk berdeteksi adanya pergerakan horizontal tanah. Inclinometer ini nantinya bisa diaplikasikan pada lereng perbukitan, jalan raya maupun rel di atas tibunan tinggi dan bendungan tiba urukan. Selain itu, alat ini juga bisa diaplikasikan pada galian basement gedung bertingkat yang memang bertujuan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system terhadap adanya kemungkinan terjadinya kelongsoran tanah. Dengan berbasis internet, Inclinometer ini dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelongsoran tanah secara real time, kapan saja dan dari mana saja. Inclinometer adalah salah satu jenis dari instrumen bioteknik yang berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kelongsoran tanah. Inclinometer telah banyak dipakai pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, terutama adalah infrastruktur yang dibangun di atas tibunan tanah yang tinggi, seperti jalan tol, jalan rel, jalan raya lainnya, pelaguan, bandar udara, dan lain sebagainya. Sementara itu, Sigi Darmawan selaku Dekan Fakultas Vokasi ITS menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan alat ini merupakan keberhasilan program matching interest antara dunia kampus dan dunia industri. Di era merdeka belajar kampus merdeka, salah satu program yang diusung oleh Direkturan Jenderal Pendidikan Fakultas Vokasi ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Ada banyak case-case yang dimiliki oleh industri, ini hanya salah satu. Nah ini akan membuka pintu, bersama di bidang-bidang yang lainnya. Kolaborasi antara ITS dan PT Teknindo Geosistem Unggul ini akan terus dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu geoteknik di Indonesia dalam mendukung program nasional pembangunan infrastruktur, program Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Fokasi, dan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.